Masih ingat dengan Ketua RT Abdul Pasren salah satu saksi kunci di kasus Fina Cirebon? Kabarnya, kini Ketua RT Abdul Pasren senasib dengan Ibtu Rudiana. Yakni permohonan perlindungan mereka ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Sriyana. Menurut Sriyana, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari Ibtu Rudiana dan Ketua RT Pasren serta keluarganya. Diketahui, kesaksian mereka adalah salah satu yang menyebabkan para terpidana dihukum sebagai pelaku pembunuhan Fina dan Eki. Selain itu, Ibtu Rudiana merupakan keluarga korban atau ayah dari Eki. Meski demikian, rupanya LPSK menilai Pasren dan Ibtu Rudiana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Ada pun alasannya karena pernyataan mereka tidak konsisten. Pertimbangan di LPSK berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen itu, keterangannya itu tidak konsisten, jika atas Sriyana. Sementara itu, istri Rudiana juga ditolak permintaan perlindungannya karena bukan ibu kandung Eki. Menurut Sriyana, terdapat perbedaan penilaian terhadap keluarga kandung dengan pihak lain dari korban suatu peristiwa. Sebelumnya, Ketua RT Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana diduga kena imbas dari kebohongannya di kasus Fina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Sakat Tatal, Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, LPSK menolak memberikan mereka perlindungan karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Sakat Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat tegaduhan di tengah penyelesaian kasus Fina Cirebon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih kerana menonton! ляется Indonesia$10.